selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Kanita dari Pemasaran Universitas Harja ingin menjelaskan mengenai program student-guest student yaitu SGS mungkin disini teman-teman semuanya ada yang sudah pernah ikuti program SGS ada yang pernah ikut rekomenasikan temannya menjadi masuk baru di Harja atau mungkin ada juga yang belum pernah disini mungkin akan Kanita jelaskan kembali mengenai program SGS itu seperti apa disini untuk SGS itu apa sih Kak? SGS ini adalah program penerimaan maswa baru yang dijalankan oleh pribadi laharja yaitu masyarakat harja yang kita bilang biasanya personil SGS yang rekomenasikan maswa baru untuk menjadi pribadi laharja dimana bagi pribadi laharja membawa CMB nantinya akan mendapatkan reward SGS nanti bisa direkomendasikan boleh dari teman sekolah, tetangga, gitu ya disini Kak akan menjelaskan bagaimana cara mengikutinya dan juga ada kategori SGSnya disini bagaimana sih Kak cara mengikuti program SGS gitu ya nah disini untuk pribadi laharja cukup merekomendasikan teman-temannya yang sebanyak-banyaknya gitu ya boleh dari tadi teman sekolah, tetangga, atau mungkin teman kerjanya yang belum kuliah gitu ya itu boleh direkomendasikan nah nanti Kanita akan menampilkan voucher pendidikan nah disitu nanti bisa di-screenshot jadi jika teman-teman nggak bisa ngantri langsung ke kampus untuk pendatangan nah itu cukup menggunakan voucher pendidikan aja jadi nanti voucher pendidikannya ditulis nama NIMS sama nomor handphone jadi nanti yang mau daftar barunya cukup menunjukkan voucher pendidikannya saja seperti itu nah ini untuk kategorinya jadi ada lima kategori ya dalam merekomendasikan SGS ini yang pertama itu adalah VIP SGS nah VIP SGS ini jika merekomendasikan satu orang pertama dia akan mendapatkan reward sebesar 200 ribu rupiah yang kedua itu ada silver SGS silver SGS ini orang kedua yang direkomendasikan yaitu naik menjadi sebesar 275 ribu rupiah rewardnya lalu yang ketiga ini ada gold SGS gold SGS ini rekomendasi orang ketiga itu pun juga naik ya menjadi sebesar 350 ribu rupiah lalu yang keempat itu ada platinum SGS nah ini rekomendasikan orang keempat itu juga naik ya menjadi sebesar 500 ribu rupiah lalu orang kelima ya ini masuknya ke dalam diamond SGS diamond SGS untuk yang diamond SGS ini orang kelima nah disini dia juga naik ya menjadi sebesar 750 ribu rupiah semakin besar gitu nah untuk perhitungannya ini kumulatif jadi pada saat di tahun berbeda merekomendasikan itu nggak dari nol jadi misalnya teman-teman ada yang rekomendasikan dalam tahun 2021 ini dua orang nah ternyata nanti di tahun depan misalnya ada rekomendasi orang ketiga misalnya ya nah itu nggak dari nol sebutannya jadi tetap lanjut ke yang ketiga seperti itu begitu pun juga seterusnya tapi nanti ketika sudah sekarang kan proses mau skripsi ya tapi pada saat nanti sudah lulus menjadi alumni nanti masuknya beda program itu alumni get student kalau selama mahasiswa menjadi programnya masih yang SGS oke mungkin disini teman-teman ada yang sudah tahu mungkin atau yang belum tahu nih mengenai waktu kuliah di Raharja ya nah disini bisa diinformasikan ke teman-temannya yang mau kuliah bahwa di Raharja waktu kuliah sangat fleksibel yang pertama itu ada shift pagi yang mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore lalu yang kedua ada shift malam mulai dari jam setengah tujuh sampai dengan jam 21.50 lalu disini ya kita ada yang namanya program pas khusus ya mungkin disini ada teman-teman yang belum tahu nah mungkin disini bisa diperhatikan ya karena ini penting juga untuk teman-teman yang sambil kerja bisa direkomendasikan ke temannya lagi biar kuliahnya fleksibel di satu minggu ya kuliah Sabtu-Minggu ini hari Sabtu itu dari pagi sampai dengan sore minggu biasanya setengah hari jam 8 sampai dengan jam 12 atau nanti menyesuaikan nah kalau untuk blended learning ini nanti di combine waktu kuliahnya 50% online 50% offline seperti itu ini untuk program kelas khusus dan untuk program kelas khusus ini dia pribiaya uang pangkal dan juga sistem pembayarannya sistemnya per bulan hanya 1 juta rupiah gitu nah ini bisa di screen show teman-teman bagi yang nanti ada merekomendasikan temannya ya kalau misalnya sekarang kan lagi masih ke PKM nih mungkin ketemu teman-temannya jarang by WA atau grup gitu ya nah ini bisa di screen show untuk voucher pendidikannya nanti bisa diberikan by WA by WA group atau status juga boleh jadi nanti di referensi di referensi itu nanti bisa ditulis nama NIP sama nomor handphone-nya jadi pada saat merekomendasikan temannya boleh tunjukkan ke petugas hanya dengan dari foto aja juga boleh gitu ya karena pendaftaran pun kan juga sekarang online ya bisa online gitu jadi nanti pada saat mau temannya mau daftar online nanti tinggal ditunjukkan aja voucher pendidikannya diberikan oleh si personil SDS-nya seperti itu nah jadi adik-adik teman-teman semuanya jika memang ada yang mau ditanyakan lebih lengkap tentang Raharja gitu ya atau tentang pendaharan bisa follow sosial media kita di Twitter di kamus underscore Raharja di Instagram kita kampus underscore Raharja di Facebook kampus. Raharja atau di WA-nya mau tanya-tanya atau mau pendaftaran online temannya boleh di WA di 0815-914-6745 atau mau teman-teman mau ngasih tahu tentang unggulan, fasilitas, dan sebagainya tentang Raharja itu lengkap banget di channel Youtube kita di Raharja University nah itu bisa lihat semuanya video profile dan sebagainya itu semua lengkap banget di channel Youtube kita seperti itu mungkin teman-teman disini ada yang mau ditanyakan apa sudah jelas? jadi jika memang nanti mau rekombisikan temannya bisa tadi menggunakan voucher pendidikannya nanti kalau misalnya mau minta secara langsung voucher pendidikannya yang seperti ini nanti bisa langsung aja peruangan marketing boleh ketemu dengan kanita atau petugas yang lainnya oke, cukup sekian dari kanita penjelasan mengenai SGS terima kasih semuanya semoga sukses untuk skripsinya ya Assalamualaikum Wr. Wb wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, terima kasih kepada Ibu Yunita yang telah mempresentasikan program yang ada di Raharja yang terkait mengenai penerimaan mahasiswa baru dan peran serta seluruh mahasiswa untuk dapat berperan aktif di dalam memberikan informasi terkait mengenai program penerimaan mahasiswa baru dan program Student Get Student yang dilancarkan oleh ini oleh Universitas Raharja semoga dapat dinyafatkan oleh seluruh pribadi Raharja baik kami laporkan Pak Rektor bahwa saat ini sudah 92% kehadiran dari peserta pembukalan oke, go baik baiklah hadirin yang kami hormati acara akan kita mulai dan selama acara berlangsung kami mohon untuk menonaktifkan speaker audio pada Zoom-nya masing-masing dan juga menyalakan videonya videonya dalam status on pada Zoom-nya masing-masing kemudian kita bersama menjaga kelancaran selama acara hingga selesai nanti kami juga menghimbau untuk seluruh peserta pembukalan menggunakan format ID nama pada Zoom-nya masing-masing dengan mengetik nama strip name nama strip name kemudian dan mungkin untuk nama yang bernama Muhammad bisa disingkat dengan M titik apa agar lebih jelas belakangnya namanya kemudian juga pada sisi tanya-jawab nanti jika peserta memiliki pertanyaan bisa untuk mengklik raise hand pada Zoom terlebih dahulu atau juga bisa bertanya melalui chatroom pada kolom chatroom terima kasih baiklah yang terhormat Rektor Universitas Raharja yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Rektoran yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas serta seluruh mahasiswa-mahasiswi terserta pembekalan tugas akhir dan skripsi semester genap tahun akademik 2020-2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunyanya pada hari ini Kamis 16 September 2021 kita bersuah melalui virtual meeting untuk mengikuti acara pembekalan tugas akhir dan skripsi untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Raharja semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ada pun agenda pembekalan tugas akhir dan skripsi pada siang hari ini saya akan bacakan sebagai berikut acara akan diawali dengan pembukaan kemudian laporan ketua panitia sambutan rektor Universitas Raharja penyampaian materi mengenai pembekalan tugas akhir dan skripsi lalu sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup demikian tadi susunan acara agenda kita hari ini marilah kita bersama mengucapkan basmala memasuki acara pertama laporan ketua panitia pembekalan tugas akhir dan skripsi yang akan disampaikan oleh wakil dekan fakultas sains dan teknologi kepada yang terhormat bapak padli emkom kami silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PO Abbasinari MSI yang saya hormati rektorat dan kepada seluruh kaprodi yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang mengikuti pembakalan tugas akhir dan skripsi Alhamdulillah Rabbin Alamin puji dan syukur kita tajat kredit Allah yang telah memberikan umat sehat sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir guna mengikuti pembakalan tugas akhir dan skripsi tahun akademik 2021-2022 pada kesempatan ini saya laporkan jumlah mahasiswa yang mengikuti sebanyak 263 yang sudah hadir saat ini sekitar 244 atau 92% Alhamdulillah pelaksanaan tugas akhir dan skripsi dirasal selama satu semester atau bulan Januari 2022 pada kesempatan ini pula kami mau arahan kepada Pak Rektor agar pelaksanaan bimbingan tugas akhir dan skripsi semester ganjil 2021-2022 dapat berjalan dengan baik demikian laporan yang dapat saya sampaikan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati yang telah disampaikan oleh Wakil Dekan Tokter Sains dan Teknologi terima kasih kepada Bapak Padil M.Kom selanjutnya sambutan oleh Rektor Universitas Raharja kepada yang terhormat Asosiat Profesor Dr. P.O. Busenari Dekan kami silahkan terima kasih Bapak Acara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat sore Selamat sejahtera buat kita semua pertama yang saya hormati Wakil Rektor Dekan Wakil Dekan Kepala Program Sudi Kepala Biro dan seluruh dosen yang hadir dalam acara ini yang saya banggakan sudah saudara semua para mahasiswa mahasiswi yang akan menjalankan tugas akhir dan skripsi pada Universitas Seraharja Tahun Akademik 2021-2022 ulangi 2020-2021 kesempatan yang sangat baik ini saya menyambut baik kiranya kalian semua bisa melakukan suatu kegiatan yang nanti akan diberikan pemekalan oleh pemateri yang intinya sebuah tuntunan yang sangat baik buat Anda nanti menyelesaikan tugas akhir dan skripsi pada jenjang pendidikan akhir diploma dan sarjana sedara sudah sekalian tentu saja tadi pagi kita telah melakukan kegiatan yang sama tapi tingkatannya adalah untuk KKP ya untuk tugas awal nah kali ini tentu lebih lagi harus mendapat pemahaman yang mendalam dengan cara kalian mengikuti dengan cermat nanti yang akan disampaikan oleh Pak Materi tentu ini muatannya sebuah tuntunan penyelesaian bagaimana yang terbaik membuat sebuah karya ilmiah mulai dari awal sampai dengan nanti kesimpulan di dalamnya tentu kekuatan atau model sekaligus juga novelty daripada hasil akhir itu yang menjadikan karya ilmiah kalian menjadikan sebuah yang sangat baik ya untuk kepentingan lanjutan saudara-saudara saya sangat yakin sekalipun kita tahu semua kondisi sekarang yang sangat tidak bersahabat dengan adanya kenyamanan kita terganggu karena suasana pandemik yang menyita banyak ya kenyamanan kita aktivitas kita yang biasanya kita bisa secara langsung berinteraktif ya tatap muka ya sekarang walaupun saya lihat Dewi minum juga tatap mukanya melalui deh ini saja ya tentu tidak sebanding ya bila kita samakan dengan yang kita lakukan sekarang-sekarang ini kata kunci semua itu sepanjang kita bisa mempatkan IT kita dengan baik mempatkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Matiri dan juga para pembimbing ya kita kembangkan kita kemas kita jadikan sebuah model saya kira tidak ada yang ini menjadikan satu kelemahan ya kita berharap suasana apapun kita bisa berbuat banyak ya kita bisa juga menghasilkan sesuatu yang baik yang pada intinya ya tugas akhir ya atau skripsi yang Anda buat ini menjadikan sesuatu nilai ya nilai tersendiri bila memiliki karya yang bisa membuat kebaruan terjadi pada tulisan Anda saudara-saudara sekalian ya baik di sini maupun di beberapa tempat ya pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi saya kira di seluruh tanah air tidak ada yang nyaman hanya kita bagaimana bisa mempaatkan ya keadaan yang terbaik mempaatkan situasi kita jangan jadikan satu halangan kalau kita berniat untuk membuat sebuah karya ilmiah kita terganggu dengan sebuah pertemuan kita kena gangguan satu lain hal kita tidak ada inovatif tidak ada kreativitas yang bisa menyelesaikan tugas kita saya kira ini sesuatu yang salah saya mengajak pada kita semua jangan terganggu itu lagi saya sampaikan generasi kita belum seberapa berbanding generasi yang akan datang kalau kita tidak mempersiapkan ke depan ya tentu kita akan jauh lebih tertinggal dengan generasi yang akan datang ya kita bangga pada negeri kita walaupun ya kita tahu sekarang masih jauh berbanding negeri maju di di dunia ya pergerakan pergerakan yang semuanya terhambat dengan situasi seperti ini ya kalau saja ya ambil satu contoh ya mungkin kemarin atau semalam Anda mengikuti sebuah berita di televisi atau di mana satu investor yang besar sekali masuk ke negeri kita ya dinilainya itu ya sampai ya 1,2 miliar 1,2 miliar dolar ya itu bayangin ya kalau dijadikan rupiah berapa itu ya itu sampai kurang lebih hampir 20 triliun nah ini satu angka yang besar harus bisa diikuti dengan sumber daya yang nantinya kita jangan jadi tamu di negeri kita sendiri kita paham itu biar saja sekarang sebuah kebijakan dilepas oleh pemerintah walaupun sana-sini lawan politik yang mengeritik ini kita banyak orang asing numpang hidup di sini kita akan dikuasai tidak ya jangan takut ya generasi Anda ditantang ya itu satu lapangan kerja yang luas akan terbuka bukan hanya menampung tenaga kerja yang biasa-biasa ya pembuatan baterai itu memerlukan teknologi yang tinggi ya kalian yang berbase IT di sini saya kira akan sesuai ke sana isilah kalian yang jadi raja di negeri ini bukan orang lain ya bukan orang lain yang menguasai negeri kita kenapa tidak kenapa mesti takut ya kita semua mengharapkan kalian semua punya semangat yang sama ya semangat untuk membangun negeri ini dengan cara apa marilah ya sama-sama kita membuat sesuatu kita berbuat sesuatu ya kita ikut di dalamnya jangan ikut mengeritiki tapi tidak ikut berbuat ya saya sangat yakin sebuah terobosan yang dibangun sehingga menimbul kepercayaan kepada dunia itu satu kebanggaan yang perlu kita appreciate saya tahu persis ya teman-teman di dunia usaha mengatakan rebutan lima negara di Asia untuk bisa mendapatkan tender kepercayaan negeri ginseng untuk masuk ke negeri ini dengan kurang lebih 20 triliun itu ya dimenangkan oleh kita itu sebuah keunggulan yang luar biasa mungkin sudut pandangnya banyak yang dilihat kenapa bisa negeri kita yang menjadi pilihan apakah Yanmar tidak mau Vietnam tidak mau Thailand tidak mau semuanya mau bahkan Jepang sendiri saat itu juga mau parahal negerinya sempit ya nah kita aja bagi pemenang ini artinya mungkin melihat visi Indonesia ke depan di dalam blueprint orang-orang pinter mengatakan 2045 kita akan menjadi satu negeri yang maju di tingkat dunia kenapa tidak kalau kita mulai benahi pendidikan ya itu yang menjadi pertama benahi mental ya saya kira generasi-generasi anda lah yang akan mengisi kalau generasi saya dan mungkin para dosen itu sudah hanya menjadi penonton ya penonton mungkin saja tidak menonton di alam baka ya nah sudah sesekalian itu satu potret ya nyata yang kita lihat ini bisa kita jadikan tantangan buat kehidupan kita sebagai anak-anak muda seperti anda ya mari ya mari lakukan yang terbaik tulislah apa yang nanti akan diarahkan apa yang akan dibuat ya buatkan literatur yang jelas ya bukan hanya judul yang baik terus di depan bagus ya kata pengantarnya bagus ya tetapi isinya ya tidak lebih daripada kita tuh potret daripada karya orang lain ini bahaya ya sekarang ya saya sudah belanja turnitin yang mungkin biasanya kata orang wah ini patungan beberapa kampus karena biayanya mahal oh saya tidak saya beli sendiri ya itu yang penting-penting saya beli ya sekarang buat apa kita nempel sama orang lain nah jadi anda semua sekarang jangan coba-coba miru ya dilihat oleh para asesor yang ada di kita terlihat disitu ya plagiat atau tidak ya karena kita punya untuk itu yang bisa dipakai untuk 80 orang kita punya untuk sendiri ya biasanya 45 kampus yang punya ya nah ini nah ini satu tekad daripada manajemen bagaimana menginvestkan modal yang besar yang harus dibayar bulanannya juga yang besar maka itu kalau tidak dimanfaatkan yang baik oleh kalian ya salah sendiri ya kita sudah mempasilitasi kalau anda mempunyai karya ilmiah takut takut ini adalah kesamaan dengan karya orang lain datang datang ke sini ya semua ketua program studi semua dosen-dosen khusus yang ada di dalam sini kita berikan tanggung jawab itu dan semua punya passwordnya ya jadi bukan hanya satu jadi seberapa banyak pun karya ilmiah ya masuk ke Universitas Saraja dengan cepat dikerjakan karena kita punya alatnya sendiri ya maka tidak heran kalau kita sekarang bukan hanya mengelola jurnal-jurnal yang kita miliki yang jumlahnya seberas jurnal internal kita ditambah lagi yang diolah oleh alfabet inkubator itu juga sebelas juga ditambah lagi ada titipan-titipan jurnal dari organisasi itu ada dari aptikom dari koris juga dari aptisi ya dari yang lain-lain ada pada kita maka gak heran kalau kita kampus yang segini kecil masuk di dalam ranking ya 127 tadi pagi saya lihat ya yang semuanya isinya sampai 300 itu kampus negeri semua ada suasana cuma beberapa saudara mau tahu kampus Indonesia berapa banyak kurang lebih 4700 jadi kalau kita ada di urutan itu berarti kita bangga ya maka ya kami mengajak kepada kita semua ya tulisan-tulisan anda mari ya kita menjadi satu kekuatan ya untuk diri sendiri ke depan kita kita kan nilai kompetisi yang tinggi dari mana memulainya dari kaya iminya sehingga anda pandai menulis ya pandai membaca pandai membuat sebuah kesimpulan yang nantinya bisa ya diaplikasikan dalam keseharian di dalam dunia usaha maupun di dalam urusan sendiri-sendiri saudara-saudara sekalian kemitraan kita bukan hanya dengan pemerintahan dengan dunia usaha tapi dengan masyarakat juga sangat luas oleh karena itu ya saya sangat yakin alumi-alumi al-harja ini akan bisa berbicara banyak apabila kalian bisa mempatkan ini dengan baik ya ini saja barangkali yang dapat saya pesankan ya semoga apa yang kalian buat kalian rencanakan menjadikan satu kekuatan sendiri yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada ketua sidang pada saat mempertanggungjawabkan desertasi atau tugas akhir kalian dalam sidang kumpulensif nanti saya kira itu ya saya tidak banyak berbicara semoga sukses selalu selamat mengikuti acara pembekalan ini semoga memiliki manfaat yang tinggi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik demikianlah tadi sambutan oleh rektor Universitas Naharja kami ucapkan terima kasih kepada asosif profesor dokter Pia Basenari kami bersilakan kepada peserta mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Rektor Universitas Naharja kami memberikan kesempatan dipersilakan ya silakan kalau ada yang mau nanya ya ini kesempatan yang baik sekali karena bisa langsung bertanya kepada Bapak Rektor silakan kepada seluruh peserta pembekalan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung di unmute ya Halo Ibu Assalamualaikum baik waalaikumsalam silakan mau nanya Adrian ya perkenalkan nama saya Adrian dari Universitas Seminformasi mau nanya untuk masa pengerjaan skripsi sampai bulan apa ya kalau boleh tahu oke pertanyaan ini mungkin nanti akan dijawab pada saat materi pembekalan oleh Ibu Ruli yang dibuka adalah untuk sesi pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Rektor kalau teknis tugas akhir dan skripsinya bisa langsung nanti pada saat setelah materi pembekalan diberikan begitu ada yang mau bertanya silakan tidak ada oke tidak ada terima kasih kalau tidak ada langsung aja pembawa acara silakan Pak Materi ngisi ya saya tetap memantau ya walaupun saya harus tidak di depan layar tapi saya dengan laptop yang satu saya ada tamu saya kira lanjutkan ya demikian terima kasih baik terima kasih baik terima kasih Bapak Rektor setelah harinya adanya kami hormati pembekalan tugas akhir dan skripsi semester ganjil tahun akademik 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Ruli Supriyati Eskom MTE kepada Ibu Ruli kami silakan baik terima kasih saya coba share screen apakah terlihat di layar terlihat 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 yang terhormat Rektor Universitas Raharja Bapak Asosiat Profesor Dr. PO Abbas Sunaria MSI Wakil Rektor Universitas Raharja Bapak dan Ibu Jajaran Dekanat Bapak dan Ibu Kaprodi dan seluruh peserta pembekalan tugas akhir dan skripsi yang saya cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali melalui media Zoom izinkan saya untuk menyampaikan materi pembekalan tugas akhir dan skripsi Baik disini kita mau tahu dulu ya tugas akhir atau skripsi itu adalah penulisan karya ilmiah yang memaparkan suatu pokok soal yang cukup penting dalam suatu cabang ilmu sebagai cabang penelitian pustaka dan atau lapangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berdasarkan penugasan akademik dari pergeruan tinggi untuk menjadi salah satu syarat kelulusan baik sarjana atau diploma jadi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswi Universitas Terharja mau lulus menjadi sarjana ataupun diploma itu harus melalui proses tugas akhir dan skripsi ini adalah pendahuluan yang pertama adalah disini fokus terhadap tugas akhir dan skripsi akhirnya artinya pada saat kalian mau mengawali semua ini yang pertama kalian lakukan harus fokus dulu fokus terhadap proyek yang akan kalian kerjakan lalu memiliki konsep konsep seperti apa yang nanti akan kalian kerjakan pada saat mengerjakan tugas akhir dan skripsi ini otomatis manajemen waktu juga perlu disini karena masa untuk pengerjaan tugas akhir dan skripsi ini kurang lebih 5-6 bulan lalu tempat penelitian nah tempat penelitian ini ada beberapa yang memang mahasiswa melalui dari penelitian kuliah kerja praktek ada juga yang memang memilih tempat observasi baru dan judul baru mungkin di tempat yang lama pada saat kalian kuliah kerja praktek ada kendala pada saat observasi yang jelas untuk tempat penelitian ini kalian harus tahu dulu sasaran untuk penelitian disini ada dua yang pertama adalah metodenya magang dan observasi kalau magang berarti kalian harus selain riset di sana kalian juga stay di sana artinya memang bekerja paruh waktu di sana beda dengan observasi kalau observasi kalian hanya datang ke tempat penelitian tersebut bisa di sekolah bisa di instansi terkait atau perusahaan kalian tinggal datang untuk meminta data yang dibutuhkan nah memiliki referensi otomatis kalau misalkan kalian mau membuat sebuah tugas akhir atau skripsi kalian harus memiliki banyak referensi referensinya bisa menjadi studi pustaka atau dari literatur review literatur review itu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya nah setelah itu baru kalian masuk ke tahap proses analisa sistem informasi oke disini ada pengelolaan fasilitas pengelolaan sumber daya perencanaan dan rekayasa serta sistem informasi lainnya baik disini saya mau menjelaskan tentang ini kalian bisa lihat di layar kalian pasti hafal banget ini tampilan apa ya ini adalah tampilan pada saat kalian masuk setelah proses validasi setelah proses validasi selesai kalian akan diminta untuk melakukan proses pembayaran bimbingan jadi disini ada keterangan validasi diterima biaya bimbingan diterima pembing diterima nah jika nanti sudah pro dipublis untuk nama dosen pembingnya langkah selanjutnya berarti silahkan kalian menghubungi dosen pembimbing masing-masing untuk diskusi perihal judul yang harus dipahami disini pada saat proses tugas akhir dan skripsi itu ada dua pembing ada pembing pertama dan pembing kedua yang dapat meng-approve judul atau meng-assessi judul kalian di sistem portal adalah pembimbing pertama jadi nanti setelah judulnya dapat otomatis kalian harus mendiskusikannya terlebih dahulu kepada kedua pembing baik pembing pertama maupun pembing kedua setelah itu kalian input judul disini ada menu judul TA skripsi ada input judul nah setelah itu kalian baru minta approve ke pembing pertama nah pada saat kalian sudah di input banyak sekali biasanya ada masalah di tengah jalan misal bu mau ganti tempat observasi mau ganti judul dan lain sebagainya nanti disini pada saat kalian sudah input judul ya anak-anak dia ada menu ubah judul jadi silahkan melakukan ubah judul di menu yang ada di portal nah selanjutnya kalian harus input disini ada sertifikat dan lain sebagainya ya PDF proposal oke untuk tugas akhir dan skripsi ini nanti akan ada yang namanya seminar proposal tapi nanti akan dijelaskan teknisnya di pembekalan yang akan datang oke nah ada surat keterangan observasi ya surat keterangan observasi ini nanti akan dibuatkan oleh bagian RPU jadi pada saat kalian sudah meng-input untuk judul disini akan terkoneksi di surat observasinya karena disana dibutuhkan nama instansi dan lain sebagainya misal kalian dibutuhkan beberapa tempat gitu ya karena tempat satu belum disetujui kalian membutuhkan lagi surat observasi yang kedua yang ketiga dan seterusnya silahkan nanti berkoordinasi langsung dengan bagian RPU atau pada saat kalian melakukan ubah judul disini dia akan terkoneksi di yang surat keterangan observasi ini nah disini ada maksud dan tujuan yang pertama adalah agar mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikannya jadi pada saat kalian tugas akhir dan skripsi kalian melakukan riset atau magang atau observasi istilahnya kalian dituntutkan untuk dapat mengetahui sebenarnya lingkungan kerja itu seperti apa jadi disini manfaatnya pada saat kalian lulus setidaknya kalian sudah ada gambaran bahwa ternyata kalau lingkungan kerja akan seperti ini yang kedua agar mahasiswa dapat menerapkan dan memperluas lawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya di dalam perkuliahan pada kegiatan nyata di bidang studinya masing-masing jadi disini maksudnya adalah kalau prodinya sistem komputer penerapan ilmu pada saat atau pendalaman ilmu pada saat perkuliahan implementasinya pada saat skripsi berarti membuat alat yang berhubungan dengan alat hardware robotik begitu pun dengan teman-teman yang ada di mafit nanti skripsinya kalian diminta untuk membuat video company profile lalu poster-poster gitu ya atau katalog produk dan lain sebagainya disesuaikan dengan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterimanya semasa kuliah yang ketiga agar mahasiswa mendapatkan pengalaman secara faktual di lapangan sebagai wahana terbentuknya tenaga yang profesional yaitu tenaga yang memiliki seperangkat pengetahuan keterampilan nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya serta mampu menerapkan dalam kehidupan dunia kerja yang nyata jadi disini pada saat kalian melakukan riset kalian dibutuhkan juga sikap yang profesional selain pengetahuan keterampilan dan sikap juga diperlukan karena pada saat itu kalian akan observasi di tempat orang lain nah disini yang akan dikerjakan selama tugas akhir atau skrip sebenarnya apa aja sih disini ada tiga poin yang pertama ada persiapan dulu jadi kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik setelah itu kalian akan masuk ke dalam proses penilaian nah yang ketiga ini ada kalian akan masuk ke dalam widuri persiapan dan hal-hal yang harus dipahami ada tujuh poin disini yang pertama itu konsep yang akan dibuat seperti apa jadi biasanya pada sebelum kalian masuk ke dalam riset tugas akhir atau skripsi kalian diminta dulu untuk mengetahui konsep alur sistem yang akan dibuat karena masing-masing orang pasti berbeda nah disini tantangannya skripsi atau tugas akhir ini pembimbingnya ada dua ada pembimbing satu ada pembimbing dua walaupun memang secara tugas sudah memiliki tugas masing-masing misal pembimbing satu itu berarti di sistem bisa menganalisa sistem pengecekan di sistem dan lain sebagainya pembimbing dua misalkan ditulisan melakukan pengecekan terhadap tulisan tapi kalau misalkan dua-duanya mendapat dosen pembimbing yang memang paham akan sistem juga akan penulisan juga nah itu tantangan kalian menyatukan dua kepala dengan satu mindset yang kedua adalah orientasi atau tujuan Anda membuat penelitian jadi pada saat kalian pertama kali melakukan proses pembimbingan kalian harus tahu dulu ini tujuannya mau kemana kalaupun misal buat sistem oke sistemnya mau buat seperti apa gitu bahasa pemrogramannya apa hasil akhirnya seperti apa setidaknya layout kasarnya itu udah ada di gambaran kalian kalian mau apa sebenarnya observasi penelitian atau instansi yang dituju nah ini yang sering banyak berubah betul gak ditambah kondisi iya betul ditambah kondisi pandemik seperti ini ya banyak sekali memang perusahaan yang belum mau menerima orang luar untuk datang gitu walaupun sebenarnya sudah vaksin sudah pakai vaksin peduli lindungi gitu ya ditunjukin ada yang memang dia belum berani untuk menerima orang luar gitu kan nah ini juga iya sering jadi masalah sering jadi masalah bu ini iya sering jadi masalah aduh pada curhat jadinya nih jadi untuk tempat observasi penelitian atau instansi yang dituju ini kalian dari sekarang harus memiliki beberapa tujuan misal kalian sudah ada nih tujuannya saya mau ke sekolah dulu kan saya alumninya di SMA gitu nah pada saat di sana ternyata dia sudah tidak terima untuk yang riset tugas akhir atau skripsi kalian harus ada plan deh plan B jadi kalian sudah harus siapkan gitu kalau tidak siap ini akan keteter nantinya karena kalian pasti akan bingung saya mau observasinya di mana saya mau ambil judul apa gitu ya seperti yang tadi saya jelaskan untuk surat observasi bisa dibuat lebih dari satu kali ya jadi jangan takut kalau misalkan satu tempat tertolak kalian proses lagi bikin tempatnya ditolak lagi bikin lagi terus-terusan bikin sampai diterima yang keempat adalah fokus terhadap penelitian yang ada jadi kalian harus fokus nih sebenarnya kalian penelitinya mau kemana sih gitu jangan misalkan anak SI accounting tapi penelitiannya tentang media promosi nggak nyambung ya gitu jadi harus disesuaikan dengan bidang yang kalian miliki saat ini yang kelima adalah data pendukung penelitian surat data pendukung penelitian seperti observasi dan wawancara oke pada saat kalian melakukan observasi ingat ya kalian memiliki apa stakeholder stakeholder itu adalah orang yang nanti akan berkaitan dengan kalian terhadap riset kalian dari awal riset sampai selesai orang yang nanti akan menandatangani di lembar elicitasi ada di bab tiga ya elicitasi itu dari tahap satu sampai dengan final nanti yang bertanggung jawab adalah stakeholder kalian gitu jangan lupa kalian harus melakukan proses wawancara wawancara itu jangan hanya sekedar wawancara aja tapi kalian harus ada listnya harus ada interaksi dengan stakeholder nya jadi pada saat nanti penguji tanya kamu observasi iya pak buktinya mana ada wawancara iya buktinya mana ada gitu nah list untuk pertanyaan wawancara kalian buat kalian ajukan ke stakeholder setelah itu nanti kalian ketik kalian minta persetujuan stakeholder kalian lalu stakeholder kalian minta untuk tanda tangan diformulir wawancara sebagai bukti pada saat nanti kalian sidang gitu ya oke yang keenam sumber-sumber pustaka dan literatur review yang mendukung penelitian nah ini sumber pustaka dan literatur review adanya di bab dua di bab dua itu jadi biasanya anak-anak itu suka main asal ketik pada saat mengutip misal misal gini literatur review itu adalah penelitian sebelumnya misal kalian ambil judul tentang perpustakaan simpelnya gitu ya nah kalian harus searching dulu tuh sebenarnya perpustakaan itu sudah ada belum sih yang meneliti sebelumnya gitu kalau sudah ada berarti kalian coba baca kelebihan dan kekurangannya dimana nanti kalian masukkan di dalam literatur review kalian jangan lupa pada saat kalian mencantumkan kutipan di literatur review itu kalian harus masukkan juga di dalam daftar pustaka karena kalau misalkan tidak dicantumkan berarti kalian bisa dianggap sebagai plagiat gitu ya nah sumber-sumber pustaka atau buku atau referensi jurnal dan lain sebagainya itu sebaiknya lima tahun terakhir oke selanjutnya adalah tersedianya laporan secara online menggunakan widuri nah untuk kebutuhan kita yang terbaru ini karena sudah direvisi ya jadi nanti kalian silakan untuk widurinya hanya cukup cover kata pengantar cover abstrak dan daftar pustaka aja ya lebih dibuat simple ini adalah contoh tema untuk tugas akhir oke nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalian pada saat ambil tema ya ambil judul tugas akhir dan skripsi itu kalian harus sesuai dengan bidang masing-masing harus sesuai dengan prodi dan konsentrasi masing-masing jangan nyebrang kalau misalkan anak komputer akuntansi webas misalnya ya berarti dia berhubungan dengan akuntansi keuangan perpajakan auditing penggajian dan lain-lain begitu pun yang AI ya yang AI nah artificial informatic itu yang berhubungan dengan programming web programming dan lain sebagainya nah untuk yang teknik informatika yang diploma sebenarnya sama dengan yang S1 gitu ya karena dia konsentrasinya kan sistem sebenarnya tidak beda jauh dengan yang ada di software engineering nah kalau untuk yang web graphic design tidak beda jauh dengan yang ada di MAFIP gitu ya jadi hasil akhirnya itu dia dapat berupa programming web programming mobile programming lalu juga desain grafis nah kalau untuk yang sistem informasi manajemennya yang prodi manajemen informatika disini dia ruang lingkupnya sama dengan yang prodi ST sebenarnya jauh lebih banyak jadi dapat tentang sistem informasi manajemen pemasarannya eksekutif strategis sumber daya dan lain sebagainya oke ini contoh untuk yang prodi sistem informasi tema-tema yang dapat kalian ambil yang SIM tadi sama tidak beda jauh dengan yang diploma kalau yang BI atau business intelligence ini bisa terkait tema tentang data mining business intelligence analisis proses business data warehouse dan lain sebagainya sesuai dengan konsentrasinya yang KA ini tidak beda jauh dengan yang komputer dan optasi diploma nah untuk yang TI satu tadi sudah dijelaskan tidak beda jauh tema scriptnya dengan yang TI diploma kalau untuk mahasiswa yang dari prodi sistem komputer untuk konsentrasi sisi IT disini contohnya temanya adalah pre-health monitoring controlling interfacing network interface kalau yang komputer sistem itu sama cuma masing-masing dari tema ini memiliki keunggulan tersendiri pesan saya pada saat kalian mengambil satu tema kalian setidaknya puasai yang harus diingat kalau di UR Universitas Raja karena basicnya adalah informatika berarti hasil akhirnya kecuali yang MAFIP WGD tadi sisi IT harus membuat satu aplikasi sistem yang dapat berjalan atau running well dengan baik disini ada alur pengajuan online validasi pembimbing judul dan tugas akhir saya rasa kalau yang ini kalian sudah paham ya jadi pertama mengajukan dulu proses validasinya melalui portal nanti kalau misalkan sudah disetujui kalian akan menerima notif pembayaran dari kasir setelah bayar nanti baru kita tim prodi dapat mengeplot untuk dosen pembimbing setelah itu baru nanti proses bimbingan nah yang perlu kalian ketahui adalah kami di tim kaprodi sudah tidak menerima berkas karena semuanya sudah dilakukan secara online semuanya kalian bisa akses di portal doteraharja dotac dot id ya sistem validasinya semuanya sudah online termasuk pengajuan judulnya pun online nah nanti pada saat ini adalah format kertas dan tulisan ya jadi nanti pada saat kalian sudah selesai mengerjakan dari bab 1 sampai bab 5 abstraksinya sudah kata pengantarnya sudah daftar kustakanya sudah nah nanti kalian yang diminta pertama kali adalah upload pdf terlebih dahulu untuk persiapan sidang setelah kalian upload pdf nanti kalian akan mengikuti sidang komprehensi nah pada saat telah dinyatakan lulus kalian baru diminta untuk mencetak laporan skripsi tersebut dan di hardcover ini saya akan jelaskan format kertas dan tulisannya ya jadi kertas dan warna huruf ukuran kertasnya adalah A4 ya beratnya yang 80 gram dicetak dengan tinta hitam karena ukuran A4 itu seperti yang kalian tahu ada yang juga yang ukuran 70 gram gitu ya dicetaknya pakai warna hitam aja ya jangan warna lain tidak boleh lalu penggunaan spasi jarak spasi atau baris antar ketikan adalah dua spasi kecuali untuk nah disini harus dipahami kutipan dengan panjang lebih dari lima baris menggunakan satu spasi jadi misalkan nih di bab dua kalian kalian mengutip tentang definisi sistem nah ternyata definisinya itu lebih dari lima baris berarti spasinya satu jadi ya spasinya tidak boleh lebih dari satu kalau dia lebih dari lima baris minta tolong dimut dulu ya yang selanjutnya adalah abstraksi ditulis dengan menggunakan spasi satu ya kan biasanya kalian suka salah pemahaman jadi kalau misalkan semuanya dua spasi ditulis semuanya dua spasi jadi disini buru liulangi lagi ya kecuali untuk yang pertama kutipan dengan panjang lebih dari lima baris menggunakan satu spasi lalu abstraksi ditulis dengan menggunakan satu spasi nah disini margin atau pengaturan tepi kiri tepi bawah tepi atas dan kanan gitu ya nah 4 atau 1,6 inch untuk tepi kiri 3 atau 1,2 inch untuk tepi bawah dan tepi kanan nah 2 atau 1 inch untuk tepi atas nanti materi ini saya akan share di chatroom jadi kalian bisa pelajari di rumah ya nah kurang lebih seperti ini tampilannya untuk format ukuran kertas jadi disini ada 4 cm 3 cm 3 cm disini ada gitu ya masuk ke batas penyelesaian tugas akhir dan skripsi ya yang pertama batas waktu untuk menyelesaian laporan tugas skripsi selama 12 minggu terhitung 2 minggu setelah perkuliahan oke lalu 2 minggu awal itu untuk pengajuan dan pengesahan judul jadi nanti kalian akan diberikan waktu untuk melakukan proses pengajuan judul by system ya nanti kalau misalkan memang ada mahasiswa yang terlewat untuk melakukan pengajuan judul pasti nanti akan di-reminder oleh ibu-ibu kaprodinya nah yang harus diingat juga ya anak-anak pada saat kalian melakukan pengajuan judul ingat ya judul itu kalau mau dirubah silahkan dirubah tapi kalau misalkan kalian lupa rubah ternyata di portal dengan yang ada di hardcover misal ya itu tidak sama ya dari bagian RPU akan tetap tarik sumber data yang di portal paham ya jadi kalian tidak boleh melakukan perubahan tanpa adanya pengajuan perubahan gitu kalau misalkan sekiranya diminta rubah judul oke dirubah berarti di portalnya juga dirubah ya wajib mengikuti pembekalan tugas akhir skripsi sebagai salah satu poin penilaian tugas akhir skripsi oke 12 minggu selanjutnya untuk proses bimbingan dan penyelesaian laporan tugas akhir dan skripsi nah kalau masa pandemik seperti ini ya memang ada beberapa dosen yang masih belum bisa ditemui gitu jadi kalian langkah pertama pada saat nanti kalian kita sudah publish dosen pembimbingnya kalian sudah tahu dosen pembimbingnya siapa langkah pertama adalah kalian melakukan komunikasi awal terhadap dosen pembimbingnya nanti silahkan didiskusikan mau proses bimbingannya secara online atau offline harinya jamnya disepakati bersama silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbingnya termasuk judulnya dengan dosen pembimbing ya lalu peserta tugas akhir atau skripsi wajib mengumpulkan laporan dalam bentuk pdf sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengupload di widuri jadi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kalian pada saat sudah selesai mau sidang itu yang diminta pertama kali adalah laporan berupa pdf nah laporan pdf itu kalian akan upload ada menu upload kan di portalnya upload pdf sidang pada saat kalian sudah upload dibarengi dengan pengumpulan berkas di rpu ya nak ya jadi jangan sampai lupa kalau misalkan kalian upload berkas di rpu juga dipenuhi ya karena kalau salah satu poin itu tidak terpenuhi mohon maaf berarti nama kalian tidak masuk ke dalam rekomendasi mahasiswa pesertasi dan komprehensif oke lalu mahasiswa melakukan sidang tugas akhir dan skripsi nah sebelum kalian melakukan proses ini ada yang namanya formulir validasi sidang ya jadi nanti setelah selesai itu itu ada poin-poinnya yang pertama itu nanti kalian diminta untuk bimbingan ya bimbingan dengan pembimbing kalian minimal 8 kali tatap muka ya mau offline mau online silahkan nanti kalian create tiket konsultasi nah saya baru ingat tiket konsultasinya ya sekarang itu udah bukan business plus yang kalian harus kirim tiket kalian udah tau belum halo belum belum di portal ya bu di portal itu ya iya betul sekarang kalian aksesnya di portal ya jadi kalian pada saat sudah selesai bimbingan bapak ibu mohon izin saya mau create untuk tiketnya di portal kalian isi sesuai deskripsi bimbingan sehari itu nah setelah itu kalian mohon untuk di approve jadi dosen pembimbing itu akan melakukan cross check ulang misal tidak sesuai ya dia akan bilang ke mahasiswanya berarti dosen pembimbing boleh untuk tidak meng approve artinya nanti dosen pembimbing boleh minta untuk mahasiswanya merevisi isinya karena di dosen pembimbing itu saat ini baru ada menu approve sampai nanti akan ada versi selanjutnya untuk perbaikan gitu ya bu untuk tiket sehari bisa berapa kali saran saya jangan dilakukan terlalu mendadak banget artinya jangan terlalu mengejar banget kan sebenarnya kalian juga bimbingannya dari saat ini sampai nanti masih ada proses kurang lebih 5 sampai 6 bulan jadi pada saat selesai bimbingan kritikat seperti itu jadi tertib mainnya oke selanjutnya adalah setelah sidang apabila mahasiswa dinyatakan lulus maka harus melakukan revisian selama 10 hari setelah sidang dan mengumpulkan laporan dalam bentuk hard cover 10 harinya itu terhitung dari kalian sidang hari pertama kita masuk ke poin penilaian kelihatan gak disini ini adalah untuk kelihatan oke poin penilaian yang terbaru jadi disini bisa dibaca yang pertama adalah mengikuti pembekalan melaksanakan seminar proposal dan mengikuti raharja karir oke yang A nya tersedia CV kartu nama buku tamu dan kehadiran stakeholder lalu yang B nya tanggapan pengunjung terhadap hasil karya penelitian minimal lebih dari atau sama dengan 50 orang pengunjung ini kalau seandainya raharja karirnya sudah dilakukan secara offline kalau misalkan belum nanti didiskuskan lagi dengan panitia ke depannya bagaimana yang kedua terhadap citasi terdapat citasi atau mengutip karya ilmiah dosen pribadi raharja tugas akhir diantaranya yang pertama tugas akhir D3 minimal 5 citasi dari karya ilmiah dosen pribadi raharja atau jurnal raharja kalau yang skripsi berarti 8 dari karya ilmiah dosen pribadi raharja atau jurnal raharja dan 2 citasi dari jurnal internasional untuk memenuhi poin yang 2 ini yang harus kalian lakukan adalah kalian searching di google scholar contoh kalian mau tahu jurnal atau karya ilmiah apa saja yang sudah guru terbitkan kalian tinggal searching di google google scholar ruli supriyati tampil semuanya lalu google scholar padli tampil semuanya karena ini nanti akan masuk di bab 2 kalian yang ketiga terdapat cover abstrak dan daftar pustaka yang terdokumentasi di widuri dengan baik jadi yang kalian perlu buat di widuri saat ini itu sudah bukan plus isi cukup cover abstrak dan daftar pustakanya saja yang terdokumentasi dengan baik di widuri 4 melakukan bimbingan konsultasi ini sudah bukan di konsultasi ini nanti kita perbaiki sekarang sudah di portal doteraharja dotac dot id minimal 8 kali baik tatap muka ataupun online online itu berarti kalian bisa bimbingan lewat zoom bisa bimbingan via email ada bukti bahwa dosen pemimbing menyetujui bab per bab yang sudah dicek oleh Bu Yang nah lima ini proposal hibah yang telah disahkan oleh LPPM atau telah disubmit oleh badan negara crowdfunding selama masa studi enam mengikuti kegiatan dharma pengabdian di dalam atau luar kampus selama masa studi jadi misal yang poin enam ini kalian ada pengabdian tridharma di luar kampus jadi pengurus karang taruna gitu ya ataupun jadi panitia agustusan gitu atau yang panitia pemilu gitu nah kalian bisa masukkan di sana ya biar nilainya terpenuhi yang ketujuh adalah poster session ya ini kalian bisa desain yang kedelapan adalah melengkapi kelengkapan berkas pendukung sidang sebagai berikut yang pertama menghasilkan video presentasi tugas akhir atau skripsi durasi maksimal tiga menit atau 3MP lalu mendapatkan juara atau penghargaan dalam pertandingan konteks ilmiah terdokumentasi selama masa tadi kalau kalian pernah mendapatkan juara nah disini kalian bisa masukkan oke selanjutnya adalah memiliki piagam atau sertifikat workshop training IT minimal 4 dari kampus 3 dari HMJ 2 dari luar kampus dan telah mendapatkan persetujuan dari manajemen perguruan Tiga Harja dan satu sertifikat seminar internasional yang kesepuluh menghasilkan artikel ilmiah atau lolos tahap reviewer yang dibuktikan secara online jadi misal kalian submit jurnal submit jurnal itu bu tapi jurnalnya belum terbit tapi saya sudah submit sudah disetujui oleh reviewer biasanya nanti pihak pengelola jurnal akan mengeluarkan LOA LOA itu untuk bukti bahwa kalian sudah lolos di poin yang 10 ini gitu ya nah nanti dosen pemimbing ada juga penilaian extra adjustmentnya gitu yang pertama yang akan dinilai adalah penguasaan sistem ya nah penguasaan sistemnya ini seperti apa sih gitu oke lalu juga penguasaan teori jadi selama proses bimbingan nanti dosen pembimbing kalian akan menilai dan akan memberikan penilaian expert adjustment ya lalu ada juga tentang keaktifan ya kalian bimbingannya aktif enggak nih apa jangan-jangan nih pada saat mau pengumpulan pdf kalian baru menghubungi dosennya bu saya nih baru menghubungi ibu saya udah selesaikan bab 1 sampai bab 5 gitu ya mengejar-ngejar dosennya gitu minta dosen untuk ACC jangan dilakukan ya nak ya kasian dosennya jadi nanti jadi nanti kalian dinilai juga yang prihal keaktifannya oke selanjutnya adalah kemampuan analisa jadi selain kemampuan rancangan kemampuan implementasi kemampuan analisanya juga nanti akan dinilai kalian kan bikin sistem misalkan ya nah kalian nih akan dinilai kemampuan analisanya sebenarnya kalian analisa sistemnya ini seperti apa sih gitu kan kalian mau menggunakan apa gitu jangan bilang swot tapi kalian enggak paham jangan bilang pisau tapi kalian enggak paham gitu kan lalu rancangannya misalkan kalian bikin rancangannya dengan apa dengan UML dengan apa tapi kalian enggak paham cara buatnya bagaimana gitu ya nah yang terakhir adalah kemampuan implementasi intinya adalah dosen pemimpin itu dapat menilai personal dari mahasiswanya jadi ini sudah burul diberikan bocoran awal ya bahwa nanti eksperjasmannya yang akan dinilai itu ini loh penguasaan sistem penguasaan teori keaktifan kemampuan analisa kemampuan rancangan kemampuan implementasi oke oke sekarang saya mau lanjut ke penilaian dewan penguji kalau tadi kita sudah masuk ke yang penilaian dosen pemimpin sekarang saya mau coba kasih kalian gambaran penilaian dewan penguji eksperjasmannya apa aja sih sebenarnya gitu ya yang pertama itu adalah sikap dan penampilan jadi pada saat kalian datang pada saat kalian masuk ruang sidang gitu dilihat dulu nih sikap kalian seperti apa penampilannya seperti apa gitu cara presentasinya seperti apa dan lain sebagainya yang kedua adalah kemampuan presentasi dalam berpikir ya jadi kalau misalkan nanti pada saat kalian sudah menyelesaikan tugas akhir dan skripsi ini gitu kalian sidang berarti kalian akan dinilai poin-poin ini ada penguasaan teori dan konsep juga gitu ya ada kemampuan analisa dan rancangan dan kemampuan implementasi gitu oke yang ketiga adalah ini Widuri sebenarnya nanti kalian bisa cek ya di widuri.raharja.ac.id jadi dari sekarang ya yang tadi saya sudah jelaskan di atas poin-poinnya itu sebenarnya bisa dicicil loh jadi kalian pengerjaannya misalkan nih sudah ada sertifikatnya kalian bisa cicil upload gitu nah untuk Widuri juga coba dicicil disini kalian login dulu gitu ya kalau yang belum punya akunnya khususnya kalau yang sudah punya alhamdulillah kalau yang belum bisa dicicil untuk mendaftarkan akunnya dulu gitu ya disini kalian lihat ya ada yang dilingkari ini ada pedoman tugas akhir pedoman skripsi ada template laporan tugas akhir ada template laporan skripsi nanti kalian main-main ke halaman sana ya untuk cek nah disini isi isi ya isi dari yang tugas akhir jadi bab satu itu berisinya adalah pendahuluan ya lalu ada landasan teori teori umum dan teori khusus ada pembahasan dan hasil dan juga penutup ya sebentar bedanya dengan skripsi kalau diploma itu hanya empat bab ya nak ya kalau yang skripsi kalau tugas akhir itu empat bab kalau skripsi itu lima bab oke tapi isinya tidak jauh berbeda ya jadi kalau yang skripsi disini isinya bab satu itu pendahuluan nah pendahuluan itu disana ada latar belakang masalah ya ada ada rumusan masalah ada ruang lingkup gitu ya saya mau jelaskan dulu satu persatu nih ya jadi disini pendahuluan itu pada saat kalian datang ke tempat observasi ya kalian tau kan setiap instansi atau setiap apa ya tempat observasi itu pasti akan ada permasalahan gitu nah latar belakangnya itu kalian harus tau dulu gitu latar belakangnya itu sebenarnya masalahnya apa sih apa sih yang harus kalian kerjakan gitu ya sebelum kalian masuk ke dalam rumusan masalah rumusan masalah itu adalah permasalahan yang sudah dikerucutkan atau yang sudah ruang lingkupnya jauh lebih kecil kalau latar belakang itu baru diceritakan awalannya seperti apa oke lalu nanti akan masuk ke ruang lingkup ruang lingkupnya itu berarti apa namanya batasan penelitian kalian jadi kalian mau riset penelitian ini dari proses apa sampai dengan menghasilkan proses apa gitu oke disini ada bab dua landasan teori ada teori umum dan teori khusus teori umum itu berarti teori yang memang berhubungan dengan objek penelitian kalian misal kalian mau buat sistem oke sistemnya itu menggunakan bahasa pemrogramannya PHP ya terus database-nya kalian mau menggunakan SQL kalian masukin terus kalian mau bikin diagramnya pakai UML kalian masukin elicitasinya juga kalian masukin itu adalah teori umum bu kalau yang teori khusus seperti apa teori khusus itu isinya yang berkaitan dengan judul kalian oke jadi yang namanya teori khusus adalah teori yang berhubungan dengan judul kalian jangan lupa yang tadi saya jelaskan di depan bahwa bab dua itu ada yang namanya literatur review nah literatur review ini ya atau penelitian sebelumnya yang memang harus kalian cantumkan masukkan di literatur review itu lalu kutipannya masuk ke dalam daftar pus taka oke bab tiga analisa sistem yang berjalan ini bercerita tentang sebenarnya sistem yang berjalan di tempat observasi kalian seperti apa struktur organisasinya seperti apa terus sudah gitu analisa sistem berjalannya seperti apa kalian menganalisa sistemnya menggunakan apa apakah SWOT apakah business atau metode lainnya gitu nah kalian masukkan juga untuk elicitasi atau yang tadi berhubungan dengan stakeholder ya itu adanya di bab tiga oke masuk ke bab empat hasil dan penelitian hasil dan penelitian ini berarti pada saat kalian analisa nih sistem berjalan oh ternyata sistem berjalannya seperti ini yang sebelumnya oke berarti kalian mau ada perubahan atau pembaharuannya misal yang tadinya masih manual kalian mau buat terkomputerisasi gitu nah itu kalian cantumkan di hasil penelitian bab empat ya bab lima itu adalah penutup atau kesimpulan dan saran nah ada daftar pustaka dan daftar lampiran juga gitu nah kalau misalkan kalian lihat di layar ya ini adalah contoh untuk yang cover oke jadi covernya itu dia ada judul judulnya itu ditulis dengan lengkap ya lalu disini ada logo universitas ada name nama ini ada keterangan jadi misal misal ya oke judul berarti times new roman di bold lalu fontnya ukurannya 16 spasinya disesuaikan aja yang penting rapi oke tugas akhirnya disini tulisannya times new roman bold 16 juga lalu logonya otomatis di tengah ya ukurannya 4x4 cm jangan ditaruh di pinggir logonya logonya harus tetap di tengah nah disini name dan nama itu ukurannya lebih kecil dari judul ya jadi dia times new roman bold 12 ukurannya kalau judul kan tadi 16 kalau misalkan identitas ini dibuatnya hubungan ukuran 12 oke yang bawahnya ini adalah keterangan ada program studinya apa konsentrasinya apa universitas raharja tangerang ini tahun akademiknya lalu disini ukurannya times new roman bold 12 juga nah spasinya ini 1,5 gitu ini adalah susunannya jadi yang pertama adalah cover depan ini ada lembar pengesahan ketua program studi dan rektor oke dijelaskan dulu ya jadi untuk yang lembar pengesahan ada ketua program studi dan rektor ini itu akan ditanda tangani pada saat kalian sudah dinyatakan lulus pada saat kalian nanti sudah hard cover kalau misalkan masih yang buat pengumpulan pdf cukup keprodi tanda tangan di elisitasi dan di formulir validasi sidang saja gitu nah selanjutnya ada lembar persetujuan dari pembimbing nah selanjutnya itu ada lembar persetujuan dewan penguji nah lembar persetujuan dewan penguji juga nanti dilampirkan jika telah lulus sidang tugas akhir dan telah diperbaiki sesuai permintaan dewan dewan penguji gitu ya disini ada abstraksi ada kata pengantar ada daftar tabel daftar gambar daftar simbol daftar lampiran daftar isi disini ada pendahuluan isi dari pendahuluannya adalah ada latar belakang masalah perumusan masalah ruang lingkup penelitian tujuan dan manfaat penelitian metode penelitian sistematika penelitian nah disini untuk bab duanya ada teori umum khusus dan literatur review bab tiganya disini ada struktur organisasi ada konfigurasi komputer ada prosedur sistem flowchart sistem desain input dan output nah disini kalau misalkan kalian mau pakainya UML unified modeling language dengan software visual paradigma itu boleh karena kan disini ditulisnya ada flowchart nah kalian misalkan mau buatnya pakai UML juga boleh lalu ada pemecahan masalah nah yang terakhir ada penutup atau kesimpulan dan saran lalu setelah penutup itu ada yang namanya daftar pustaka lalu lampiran lampiran oke surat keterangan melakukan penelitian di tempat tersebut lembar pindingan dan lain sebagainya nah ini adalah untuk contoh daftar tabel jadi penulisan daftar tabel dengan huruf Times New Roman size-nya 12 dan spasinya 1 biasanya anak-anak buatnya yang ininya kurang rapih disininya kurang rapih oke untuk daftar gambar juga sama penulisan daftar gambar dengan huruf Times New Roman size-nya 12 dan spasinya 1 nah disini untuk penulisan daftar lampiran sama Times New Roman size-12 dan spasinya 1 juga di daftar ribayat hidupnya tidak usah nah untuk bab dua bab dua itu kan ada landasan teori landasan teori itu biasanya kalian akan diminta untuk contoh penulisan kutipan gitu ya contoh penulisan kutipannya itu kalau bisa dari awal sampai akhir sama atau seragam bisa kalian lihat disini adalah nama penulis tahun ini nama bukunya diterbitkan dimana gitu ya ini nama penerbitnya atau bisa juga nanti dibalik gitu yang jelas untuk sistem penulisannya penulisan kutipan dari awal sampai akhir usahakan sama gitu itu kalau satu pengarang kalau untuk dua pengarang ini contohnya ada nama penulis satu dan duanya lalu tahun terbitnya berapa dan ini untuk nama bukunya apa dan dia diterbitkan dimana nah ini untuk yang contoh tiga pengarang ya nah ada juga kan kalau misalkan kutipan itu tanpa ada nama pengarangnya jadi misalkan contohnya seperti ini debdiknas titik 1999 titik petunjuk pelaksanaan dan implementasi beasiswa dan dana bantuan operasional Jakarta lalu titik 2 debdiknas gitu ya nah untuk penulisan contoh daftar pustaka ya oke yang diambil dari majalah buletin jurnal atau surat kabar oke jadi ini contohnya ya bisa dilihat di layar Budiharto koma Widodo titik 2004 ya beralih ke oracle 10G Jakarta titik 2 majalah bisnis komputer koma nomor titik 6 tahun tahun titik 04 nah disini tanggalnya tanggal terbitnya oke kalau kalian lihat di layar sini ya kalau misalkan dia penulisan dari daftar pustaka yang lebih dari dua baris berarti baris kedua ketiga dan selanjutnya rada menjorok ke dalam gitu ya bisa dilihat disini contohnya ya ini kan dia lebih menjorok ke dalam ya bisa digunakan tab lah nah kalau misalkan untuk yang kutipan atau dari referensi internet gitu ya atau artikel internet misal kalian harus cantumkan juga contohnya Raharjo koma Budi 2020 ya disini ada implikasi teknologi informasi dan internet terhadap pendidikan bisnis dan pemerintahan siapkah Indonesia nah ini adalah sumbernya diambil dari www.budi.insan.co.id slash artikel slash riau it.doc diakses pada 30 September 2005 jadi misalkan kalian mengambil dari artikel internet kalian harus cantumkan kalian ambil dari mana linknya lalu kalian aksesnya kapan gitu ya kalau dari jurnal internet yang tadi saya bilang kalian misalkan searching dari Google Scholar atau kalian bisa searching di perpustakaan yang ada di Universitas Raharja gitu ya jadi nanti untuk yang pemenuhan kutipan jurnal langkahnya ada dua yang pertama kalian bisa searching di Google Scholar berarti disini ada jurnal internet disini yang kedua kalian bisa datang langsung ke perpustakaan Universitas Raharja karena disana juga kita punya ada jurnal-jurnal banyak kalian bisa cari referensinya disana yang terbaru nah disini juga sumbernya dicantumkan lalu diakses kapan pada saat kalian mengakses kutipan tersebut oke nah ini warning ya apabila pengumpulan PDF meliputi batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa dinyatakan gagal dan harus mengulang pada semester selanjutnya nah selain warning ini berarti untuk proses penanda tanganan yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada yang namanya proses tanda tangan pengesahan pembimbing itu tidak boleh dipalsukan ya kalau misalkan ketahuan kalian akan menerima sanksi yang berat dari manajemen Universitas Raharja oke tanda tangan siapapun itu tidak boleh dipalsukan nah sebenarnya saya mau tanya dulu kalian sebenarnya sudah siap belum untuk melakukan riset ini tugas akhir dan skripsi siap siap belum bu oke terima kasih sekian penjelasan dari saya dan selamat menjalankan skripsi dan tugas akhir gila itu walaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum waalaikumsalam wabarakatuh waalaikum waalaikumsalam 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 baiklah dibikin yang tadi penjelasan mengenai pembekalan tentang tugas akhir dan skripsi yang telah diberikan materinya oleh Ibu Ruli Supriyati SKOMT Terima kasih kepada Ibu Ruli Supriyati Atas penjelasannya Dan sudah sangat lengkap Dijelaskan terkait Dan kemungkinan ada Dari peserta pembekala ini Beberapa pertanyaan yang Sudah disampaikan kepada beliau Bersilakan bisa langsung Klik raise hand Di zoomnya Atau ketik di dalam room chat Untuk isi pertanyaannya Dimohon untuk singkat jelasan Oke jangan lupa Untuk presensi hari ini Peserta pembekala Untuk melakukan absensinya Melalui Klik link yang ada Di room chat Jangan lupa untuk absen Kalau tidak kelihatan yang paling bawah Bisa manjat sedikit Ke atas Tadi sudah beberapa kali di share Terkait menilai absensinya Baiklah kita buka sesi tanya jawab Ada yang bertanya Silahkan Oh ada pertanyaan dulu nih Awal pertanyaan perdana Dari Bel Tamam Dengan nim akhir 98021 Dia bertanya Bu kok dos pem Dos pem binding Belum keluar Untuk ini skripsi Silahkan Ibu Ruli untuk menjawab Baik Saya akan coba jawab pertanyaan Dari Iqbal Tamam Ya Jadi memang untuk yang Dosan pembing KKP Tugas akhir Dan skripsi Belum kita publish Di sistem portal Akan tetapi Itu sebenarnya Sudah ada di sistemnya Gitu ya Kenapa kita belum publish Jadi mohon waktunya Untuk kami rapihkan kembali Agar pada saat kami publish Tidak ada terjadi Perubahan 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 lagi Yang nantinya akan Membingungkan Teman-teman di mahasiswa Ya Mohon izin Untuk Satu dua hari ini Mungkin akan bisa dipublish Terima kasih Baiklah Terima kasih atas Jawaban dari Ibu Ruli Mungkin sudah jelas Dikembalikan lagi Pada yang bertanya Sudah jelas Oh ya Tadi ada satu pertanyaan Perdana Yang ketika saya Buka sendiri Tanya jawab Untuk diberikan Pertanyaan kepada Lektor Ada pertanyaan dari Adrian Masih ada orang ya Tadi bertanya Terkait mengenai Apa ya tadi Saya lupa tulis Saya langsung tanya Masih ada Ada Ibu Adrian Ah ya Adrian Silahkan Adrian Bertanya langsung Pada Ibu Ruli Terkait pertanyaan tadi Ya Halo Bisa diulangi pertanyaannya Ini sudah dijelasin Di materinya Pugut Masalah Oh tadi sudah jelas ya Oke Seberarti Ya materinya sudah lengkap Dan sudah terjawab Pertanyaan Adrian tadi Oke Oke saya Saya bacakan lagi Di room chat Ada bertanya Ijin bertanya Dari Dari Romi ya Azhar Romi Azhar bertanya Untuk upload sertifikat Di portal Boleh upload Dari Hintip Silahkan Ibu Ruli Untuk menjawab Ya Jadi untuk yang Sertifikat Yang nanti teman-teman Upload di portal itu Itu boleh dari HMJ Boleh juga dari Yang kami selanggarakan Misalkan webinar Prodi Jadi kalau dari Hintip Ataupun Himasikam Dan HMJ lain Informasi boleh Silahkan di upload Sertifikatnya di portal Oke Baik jawabannya Untuk Romi Azhar yang bertanya Jawabannya adalah Boleh ya Sudah jelas ya Romi Azhar ya Baiklah selanjutnya Saya akan bacakan lagi Oke Untuk dari Suci Suci Fitriani Derajat Maaf Ibu Saya izin bertanya Ini maksud dengan Proposal Hibah Apa ya Ibu Apa yang maksud dengan Proposal Hibah Ibu Ruli Baik Saya akan coba jelaskan Jadi ini pertanyaan Dari Suci Fitriani Nah Untuk Proposal Hibah Atau tadi ada di Poin yang saya jelaskan Jadi kamu bisa Membuat draft Untuk Proposalnya Nanti kalau misalkan Bingung Kamu bisa Minta Kami di Prodi Kita ada contohnya Nanti akan kami berikan Seperti apa Nanti kamu tinggal Bisa sesuaikan Dengan kebutuhannya Lalu nanti minta Persetujuan kepada Pak Yusuf Di bagian LPPM Untuk pemenuhan Yang poin Hibah ini Oke baik Sudah terjawab ya Ada pertanyaan balik Dari Pertanyaan Suci Sudah jelasin oleh Ibu Ruli Sudah jelas Suci? Sudah Terima kasih Ibu Sudah Halo yang bertanya Ada orangnya? Sudah Ibu Sudah Oke siap Selanjutnya dari Christian Emmanuel Gary Selamat siang Siang Saya Gary dari Prodi Sistem Komputer Mau bertanya Untuk tawaran judul dari dosen Apakah ada? Karena saya belum terbayang Bayang-bayang Sudah terbayang Mau judul apa Ibu? Silahkan Ibu Ruli Dia ini bingung Giri Baik Saya akan coba jawab Pertanyaan dari Christian Jadi kalau misalkan Kamu masih bingung Belum ada gambaran Perihal Kamu mau ambil Judul apa Projek apa Harus dilihat dulu Yang pertama Kamu meneruskan Enggak projeknya Dari yang kuliah kerja praktek Kalau misalkan Iya Berarti di tugas akhir Atau skripsi ini Hanya tinggal melanjutkan Gitu Tapi kalau misalkan Kamu Tidak Melanjutkan dari yang KKP Berarti Kamu harus mengulang Dari proses pertama Gitu ya Nah Kalau untuk yang Sistem komputer Kalau ada kesulitan Atau kalian Mungkin bingung Saat ini kan Belum ada nih Kita belum publish Siapa dos pemnya Mungkin bisa Berkonsultasi Sementara Ke Pak Hendra Ada di Sekprodi Ruangannya Di M211 Ya Karena kita di Prodi Siap untuk melayani Kalian semua Kalau misalkan Kalian ada Kesulitan Oke Christian Ya Sudah jelas ya Christian Ada Pertanyaan balik Dari jawaban Bu Ruli Mau nanya lagi Siapa tadi Ini Gary Adrian Mas Adrian Adrian Ya Kalau kita Ngelanjut Dari KKP Preskripsi Itu samanya Mas Sama yang Seperti apa Bu ya Dari isinya Atau gimana Bu Boleh tahu Oke Baiklah Pertanyaannya adalah Jika lo lanjut Dari KKP Maksud Preskripsi Perbedaannya Apa Bersamanya Apa Ini Baik Adrian Dan kalau misalkan Adrian Dari Kuliah Kerja Praktek Risetnya lanjut Ke TA Atau Skripsi Di Kuliah Kerja Praktek Itu kan Adrian Sudah mengerjakan Untuk Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Sudah terselesaikan Bab 3 Analisa Sistem yang berjalan Sudah terselesaikan Berarti Adrian Hanya tinggal Melanjutkan Di proses Hasil penelitian Dan Kesimpulan Dan Saran Yang Terbaru Nah Walaupun sebenarnya Di bab 2 Adrian Harus adakan Penyesuaian Jadi misalkan Kamu harus masukkan Poin-poin Yang memang Kamu masukkan Deskripsi Kan kalau Di KKP Tidak ada Elisitasi Deskripsi ada Nah Itu kamu harus Masukin Di bab 2 Nya juga Di bab 3 Nya juga Berarti kamu harus Ada revisi Kamu harus masukin Elisitasi Artinya Kamu hanya Tinggal Melanjutkan Aja Dari Riset yang Kamu sudah Laksanakan Di KKP Keskripsi Gitu Kalau KKP itu Analisa sistem Berarti Lanjutannya Adalah Kamu membuat Rancangan Sistem Gitu Oke Masih ada yang Kurang jelas Adrian Bagaimana jawaban Dari Ibu Ruli Sudah jelas Ada pertanyaan Mbak Ali Sudah jelas Oke Makasih Ibu Ruli Sudah jelas Katanya Lanjut ya Pertanyaan selanjutnya Adalah Dari Muhammad Ibu Bolehkah Buat karya ilmiah Skripsi Tanpa gabung Instansi Dan Buat karya ilmiah Dengan ide Sendiri Waduh Unik juga Di pertanyaannya Boleh silahkan Ibu Ruli Menjawab Mungkin ada Yang mau dijawab Boleh Mbak Adli Mungkin Mbak Adli Mau menjawab Silahkan Oke Saya bantu jawab Jadi untuk Skripsi Atau tugas akhir Itu kita Dianjurkan Untuk Bisa Kemagang Atau di tempat lain Tujuannya Itu supaya Ada Pebelajaran Ya Dan juga Ada Orang yang Mempertanggungjawabkan Hasil karya kamu Dan juga Program yang Sudah dihasilkan Itu bisa Diimplementasikan Langsung Di perusahaan Ide-ide kreatif Kamu itu Kalau enggak ada Nanti Enggak istilahnya Enggak ada Tempat untuk Pembuktiannya Gitu ya Jadi Pembelajaran Buat laporan ini Di kampus kita Terus ada Baik itu Instansi Pemerintah Industri Atau masyarakat Yang sifatnya Ada Pembuktian Jadi enggak Mesti Di industri Aja Ya Kalau misalkan Alat ini Bisa Bermanfaat Untuk masyarakat Ya bisa Di kelurahan Di desa Gitu ya Biasanya tuh Anak SK tuh Suka bikin alat Misalkan Untuk pengontrolan Apa Debit air Dan sebagainya Kan Itu bisa Di Apa Masyarakat Bisa di kelurahan Di desa Di tempat Masing-masing Dan sebagainya Intinya Cari jalan Solusi Jangan Terfokus Di industri Yang Bagi zaman Pandemi ini Agak susah Terima kasih Bapak Adli Atas jawabannya Dari pertanyaan Muhammad Dibuat Apakah ada pertanyaan Lagi Dari jawab Terima kasih Bu Dari jawab Oke Terima kasih juga Baiklah Gimana Bu Mau ditambah Masih dibuka Pertanyaannya Masih Mungkin kita buka Sampai Masih dua lagi Ada pertanyaan Dari M. Nizar Ayubi Puntan Bu Mangga Ya kan Untuk PO Ada syarat Banyak sertifikat Untuk info terkait Seminar itu Ada di mana Saya follow Sesmet dan website Tira Harja Sangat jarang Ada info Kegiatan seminar Silahkan Ibu Ruli Atau Pak Padli Mau jawab Baik Saya coba Jelaskan Untuk M. Nizar Jadi untuk Terkait yang PO Sertifikat Kita sebenarnya Banyak banget loh Nggak adain Untuk webinar Prodi Sekali kita Ngadain aja Bisa tujuh Prodi Webinar Gitu kan Belum teman-teman HMJ Di himpunan Mahasiswa jurusan Itu banyak banget Kita ngadain Dan sebelumnya Dan sebelumnya kita Ada juga Yang korisindo Jadi kita tuh Selain Biasanya Kita coba Sosialisasi Di akun-akun Medsosnya kita Raharja Kita juga minta tolong Sama teman-teman Di himpunan Mahasiswa Untuk Bantu share info Gitu Nah Mungkin kalau misalkan MNIZAR Ada terketinggalan Perihal Apa Sertifikat ya Mungkin kamu banyak Belum ada ya Ditungguin aja Dalam waktu dekat Kita akan ada Lagi untuk Pelaksanaan webinar Ya Nanti kalau misalkan Itu Saya akan Koordinasikan Dengan kamu ya Oke baik Terima kasih Kembalikan lagi Kepada yang bertanya MNIZAR Apakah sudah jelas Dari jawaban Ibu Ruli Atau ada pertanyaan Kembali Atas jawabannya Halo NIZAR Sudah Oke Ini yang ngomong Didengarkan ini Jawabannya Sampir kerja Oke Gak apa-apa Cuma butuh Jawabannya Supaya tahu Yang ditanya Sudah dijawab Terima kasih Sama-sama Baik Satu lagi Pertanyaan dari Christian Masih ada kelanjutan Ternyata ya Pertanyaannya Dari Immanuel Gery Christian Immanuel Gery Untuk penilaian PO Pembimbing Sertifikat Dari jurusan itu Yang mana ya Bu Penilaian PO Pembimbing Sertifikat Dari jurusan itu Yang mana Jadi kan Sertifikat itu Kan ada Beberapa ya Sertifikat IT Yang memang Dikeluarkan oleh Manajemen Universitas Raja Yang diselenggarakan Oleh Kayak misalkan Webinar-webinar Program studi Yang tadi saya jelaskan Atau yang kemarin Kita baru aja Laksanakan Yang di Korisindo Kan ada ya Nah Untuk yang Jurusan itu Mungkin maksudnya Disini adalah Untuk teman-teman Yang HMJ Bener gak Christian Pelaksanaan Yang di HMJ Kalau misalkan Untuk pelaksanaan Yang di HMJ Biasanya teman-teman Sosialisasinya Yang juga Gencar kok Nanti kalau misalkan Emang kamu belum ada Insya Allah Dalam waktu dekat Siapa tahu Teman-teman HMJ Mau mengadakan Ini kan tugas akhir Dan skripsi Ini kan masih Dalam 5 atau 6 Bulan ke depan ya Nah insya Allah Nanti kita juga Akan mengadakan lagi Untuk webinar Prodi Atau seminar-seminar Yang lainnya Back dari Prodi HMJ Ataupun dari Yang lainnya Terima kasih Baik Bu Terima kasih Ternyata banyak sekali Pertanyaannya Ibu Ini gimana Apa Kita batasi aja Terus Kemudian pertanyaannya Nanti bisa ditanyakan Langsung kepada Kak Prodi nya Bagaimana ya Bu Begitu aja ya Karena banyak ini Apa mau lagi Satu lagi aja Baiklah Satu lagi aja Pertanyaannya Ya Bu Mohon maaf Saya ingin bertanya Bu Sekiranya Kalau misalkan Observasi Instasi sekolahnya itu Ada tingkatannya Gak Misalkan KSD Boleh gak Oh ya Oke Pertanyaan ini Ya Ahmad Najib Bertanya nih Bu Ruli Apakah ada tingkatan Boleh gak SD nya Untuk dijadikan Tempat untuk Observasi Pertanyaan Oke Baik Ahmad Ahmad Bu Ruli Coba jawab ya Jadi Untuk yang tempat Observasi itu Nak Diusahakan Kalau bisa Yang ruang lingkupnya Lebih banyak Misal Saya berikan contoh ya Misal Kamu akan Melaksanakan Riset Tentang Perpustakaan Nah Kamu kan bikin Program Misal nih Kamu bikin Program Nah kamu harus Lihat dulu Program itu Yang dapat Mengaksesnya Atau Manfaat dari Program Aplikasi program Kamu itu Untuk siapa saja Gitu Artinya disini Kalau misalkan Ruang lingkupnya Sempit Berarti Sia-sia yang akan Sistem kamu buat Gitu Walaupun Memang Sebenarnya Kalau di sekolah itu Kebutuhannya Pasti butuh yang Terkomputerisasi Gitu ya Tapi kami disini Tidak menyarankan Untuk Yang Levelnya Di SD Atau SMT Gitu Jadi Minimal Paling tidak Itu di SMA SMK Gitu ya Tapi disini Dengan tanda kutip ya Kita lihat dulu Kebutuhannya Kita lihat dulu Kebutuhannya Artinya Kalau misalkan Sebuah sistem Kamu buat Hanya dua Atau tiga orang Itu Kayaknya Akan sia-sia aja Kecuali Kalau misalkan Pada saat kamu Buat sistem Seperti itu Tapi Yang menggunakan Banyak Gitu Nah itu Tidak masalah Mungkin Pak Padli Oke Bu Terima kasih Bapak Padli Mau Menambahkan Oh tidak Baiklah Sudah paham ya Tadi yang dijelaskan Ibu Ruli Amanat Oke Oke Bu Siap Terima kasih Ternyata banyak sekali Ini pertanyaan yang masuk Kesini nanti Bisa bertanya langsung Ke Kaprodi Atau ke Ibu Ruli Lalu email ya Bisa Sudah safe sih chatnya disini Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Mau tambah satu lagi Atau Mau Apa dicukup ya Satu lagi Oke ada satu lagi Ini yang bertanya Terkait mengenai Istitul si Mavif Apa masih harus di lembaga Atau diizinkan individu Personal figure Karena temanya Ada dua hal Design and video Untuk format video Apakah hanya sebatas Company profile Atau bisa jadi Dokumentar Itu dia Pertanyaan Dari siapa ini Pertanyaannya Abdul Rahman Satu lagi Sudah Boleh Bu Bersanya Baik Saya coba jawab Di sini Kamu bertanya Apa masih harus di lembaga Atau diizinkan Individu Atau personal figure Karena temanya Ada dua hal Yang pertama Design dan video Hanya sebatas Company profile Atau bisa menjadi Dokumentar Baik Abdul Rahman Nah Guru Lir mau tanya dulu Di sini Kan kamu observasi Kalau kamu tidak Di instansi Atau di lembaga Misalkan individu Lalu yang mengeluarkan Surat observasinya Itu siapa Gitu kan Kan pada saat itu Kamu harus Dapat Memperlihatkan Bahwa kamu Melakukan Observasi Bahwa kamu Melakukan Reset Gitu ya Seperti yang tadi Saya jelaskan di awal Bahwa tujuannya TA skripsi ini Kalian observasi Kalian magang Itu untuk melatih Kalian pada saat Kalian lulus Kalian akan tahu Oh dunia kerja Seperti ini Gitu ya Jadi Sampai saat ini Kami belum Merekomendasikan Untuk yang Individu Atau personal figure Walaupun betul Sesuai kebutuhan Kalau misalkan Kebutuhannya Di desain Atau di video Seperti company profile Atau film dokumenter Itu sebenarnya Individu pun bisa Ya Tapi Alangkah baiknya Ya nak ya Kalau misalkan Lembaga Atau instansi Saja yang menjadi Tempat observasi Jadi jelas Gitu Lembaganya apa Instansinya apa Yang mengeluarkan Surat observasinya Siapa Gitu Demikian Bu Ros Oke Baiklah Terima kasih Atas jawaban Dari Bu Woli Dan terima kasih Juga atas Seluruh pertanyaan Pertanyaan Yang tentunya Tidak bisa kita Apa Kita akan bahas Di kesimpakatan Hari ini Karena keterbatasan Waktu kita Sudah Waktu Sudah menunjukkan Pukul 3 Lewat 15 menit Untuk itu Nanti segala pertanyaan Bisa langsung Tanyakan saja Langsung kepada Kak Prodi Dan tentunya Kak Prodi Pasti dengan senang hati Akan menjawab Semua pertanyaan Pertanyaan Yang muncul Dari pertanyaan Pada peserta Pembekalan hari ini Begitu ya Semuanya ya Baik Terima kasih Kepada Ibu Ruli Yang telah Memberikan materi Pembekalan Tugas akhir Dan skripsi Pada hari ini Dan juga Terima kasih Juga telah Memberikan petunjuk Lebih banyak Melalui jawaban Dari pertanyaan Pertanyaan Yang telah muncul Dari pertanyaan Seluruh peserta Yang ada disini Terima kasih Kembali kepada Ibu Ruli Assalamualaikum Bu Baiklah selanjutnya Kita akan Apa namanya Tutup Acara pembukaan Tugas akhir Dan skripsi Assalamualaikum Bu Tahun Akademik Tahun Akademik Mohon maaf Ada apa Adrian Iya Mau nanya lagi Satu lagi Kita udah tutup Pertanyaannya ya Tadi sudah saya Gak kedengeran Suara saya Tentunya ya Karena pertanyaan Masih banyak juga Di chat room Yang sudah bisa saya Tidak bisa saya Sebutkan Satu-satu Yang sudah Masuk duluan Dan tidak bisa kita Bahas disini Karena keterbasan Waktu kita Jadi bisa langsung Tanyain ke Kak Prodi Pasti insya Allah Kak Prodi bisa Langsung jawab Mungkin melalui chat Di Whatsapp Atau di media Yang lainnya Begitu Adrian Seperti itu ya Oke Acara saya Dikembalikan lagi Kepada saya Tadi saya sudah bilang Terima kasih juga Pada Ibu Ruli Dan sudah saya Lakukan Closing Dari sesi Tanya-jawab Oke Baiklah Hadirin Peserta pembukaan Tugas akhir Skripsi Semester Ganju Tahun Akademik 2021-2022 Setelah tibalah Kita di penghujung Acara hari ini Tak lupa kami Mengucapkan terima kasih Juga Atas Partisipasinya Pada seluruh Peserta pembekalan Yang telah hadir Pada virtual meeting Kita hari ini Yang telah hadir Pada pembekalan Tugas akhir Dan skripsi Kita tentunya Berharap Dengan adanya Acara ini Menjadi Bekal Dari Beberapa Petunjuk-petunjuk Atas Pelaksanaan Kedepan Pelaksanaan Seluruh mahasiswa Di Universitas Terharja Yang terkait Mengenai Tugas akhir Dan skripsi Baiklah Kami juga Memohon maaf Jika dalam Pelaksanaan acara ini Terdapat gangguan Tentunya Biasanya adalah Gangguan signal Sehingga suara Mungkin tidak full Terdengar Atau diterima Diterima oleh Seluruh peserta Kami mohonkan Maaf Terkait mengenai Gangguan teknis Tersebut Kemudian Baiklah Dengan bersama Mengucap Hamdalah Alhamdulillah 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 Saya selaku buah acara Rasdiana Undur diri Dan Dari saya Akhir kata Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Ibu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Banyak bu Terima kasih ya Semuanya Kita semuanya Dalam Transkripsi Dan selanjutnya Amin Terima kasih Amin 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 Dapoi, 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 dapoi. Dapoi, dapoi, dapoi. Dapoi, 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 dapoi. Dapoi, dapoi. Dapoi, dapoi. Dapoi.